Apakah mungkin kalimat-kalimat atau baik-baik dari Al-Quran itu sendiri dimanfaatkan atau diambil secara keuntungan berdasarkan maknanya ataupun mungkin memanipulasi ayat-ayatnya sehingga bisa mendapatkan, anda kutip, keuntungan dunia ataupun ekonomi. Tentu di sana akan menjadi pertimbangan kita untuk berpikir secara lebih detail bahwa ketika Al-Quran sempurna dijaga oleh Allah akan tetapi untuk tafsirnya yaitu konsumsi manusia itu sendiri siapa yang mau menjamin kebetulan ataupun kebenaran tafsir itu sendiri. Sedangkan yang namanya tafsir di sana itu ada banyak dan memiliki berbagai suci padang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara KAMRC dimanapun anda berada semoga kita selalu berjumpa dalam keadaan siap-siap tanpa ada suatu halaman apapun. Kembali lagi berjumpa bersama KAMRC yang selalu membawakan konten-konten yang viral yang layak dikonsumsi atau diperbincangkan. Biasanya jika kita tidak menguasai suatu bahasa tertentu terhadap teks apapun semisal buku maka kita akan mengacu terhadap terjemahannya jika tidak ada. Secara perlahan kita akan menggunakan bantuan kamus untuk memahami bahasanya. Bahkan hal yang sama juga terjadi kepada Al-Quran yaitu kitab orang Islam yang gimana? Itu menggunakan bahasa Arab. Ada banyak umat Islam di Indonesia yang secara khusus menjadi terjemahan Al-Quran sebagai ujukan atau bahkan tunggal untuk memahami Al-Quran. Fenomena ini tentu tidak menunjukkan kekelihatan apapun. Akan tetapi, nyatanya memang terjemahan Al-Quran itu dikaji oleh para ulama di Indonesia untuk membantu para umat Islam menerjemahkan serta memahami Al-Quran itu sendiri. Namun yang perlu diketahui kepada para umat muslim di Indonesia gimana saat para ulama Indonesia mengkaji kembali terjemahan Al-Quran kemudian membuat beberapa perubahan ataupun revisi terhadap terjemahan Al-Quran itu sendiri sebelum pemerintah Indonesia merilis terjemahan Al-Quran yang resmi yang disusun oleh Departemen Agama yang sekarang atau Departemen Agama Indonesia sebenarnya ada banyak ulama yang sudah mengeluarkan terjemahan Al-Quran itu secara hasil mereka sendiri bahkan sejarahnya bisa ditelusuri mulai dari abad ke-17 Syed Abdul Aruf asing ini lewat karyanya terjemahan Al-Mustafid disebut para pakar sebagai terjemahan Al-Quran pertama meski banyak yang tidak sepakat karena yang lain berpendapat beliau juga menafsirkan di sana di masa itu banyak juga yang tidak setuju Al-Quran diterjemahkan Syed Usman bin Yahya ulama yang menyandang sebagai sebutan mufti Betawi di abad ke-20 itu sempat mengharamkan terjemahan Al-Quran Profesor Mahmud Yunus ulama asal Minang Prabowo ini juga pernah mengeluarkan terjemahan Al-Quran yang berjudul Tafsir Al-Quran dan sempat ada yang menyatakan tidak setuju seperti yang ia pisahkan dalam ketima tafsirnya Dr. Mundis Muhammad Hanafi Ketua Lesnah mentaslif Musaf Al-Quran Pemimpinan Agama memaparkan tentang sejarah revisi terjemahan Al-Quran di Indonesia yang disusun oleh tim yang dibutuh oleh Departemen Agama pertama kali dirilis secara resmi pada tahun 1965 kemudian terjemahan Al-Quran ini lambat tahun dari hari tiga hari digunakan namun banyak sekali mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga mulai direvisi pada tahun 1990 revisi ini menghasilkan terjemahan setebal 1294 halaman karena di dalamnya disertai dengan catatan kapi ataupun vote note dan sejumlah penjelasan berkait ilmu-ilmu Al-Quran nah begitulah segelumit kisah tentang revisi terjemah Al-Quran yang dimana disana seringkali dipelokan ataupun disimpangkan yaitu dengan jali merevisi Al-Quran itu sendiri pada dasarnya adalah sama-sama mencari jalan menerjemahkan secara fair ataupun secara lebih mendetail sesuai dengan konteks turunnya ayat serta konteks kejadian yang terjadi pada masa kala itu sehingga diturunkan ayat-ayat dari Al-Quran tersebut tentu hal ini akan selalu ataupun tetap menimbulkan kontroversi bahkan bisa menjadikan antara satu ulama dengan ulama yang lain sering bersilang mendapat apalagi bagi orang-orang ataupun kelompok yang disana memiliki kepentingan mencari kesempatan di dalam ayat-ayat ataupun baik-baik dari kalimat Al-Quran itu sendiri apakah mungkin kalimat-kalimat atau baik-baik dari Al-Quran itu sendiri dimanfaatkan atau diambil secara keuntungan berdasarkan maknanya ataupun mungkin memanipulasi ayat-ayatnya sehingga bisa mendapatkan tanda putih keuntungan dunia ataupun ekonomi tentu saja ini sangat mungkin serta sangat bisa untuk menghasilkan bahkan berpotensi dimanipulasi oleh pihak-pihak ataupun kelompok yang tidak bertanggung jawab lalu ketika ada istilah bahwasannya Allah akan menjaga Al-Quran sehingga tidak ada orang ataupun manusia yang bisa merusak Al-Quran sendiri saya juga setuju dengan istilah itu tetapi ketika Al-Quran serta ayat-ayatnya utuh tidak dirubah sama sekali namun apakah kita bisa mengkajinya secara utuh dan menggunakan terjemahan terjemahan yang tidak menyelewek serta tidak menguntungkan otoritas keagamaan itu sendiri ketika kita tidak merevisi serta mengupgrade terjemahan Al-Quran itu sendiri nah tentu disana akan menjadi pertimbangan kita untuk berpikir secara lebih detail bahwa ketika Al-Quran sempurna dijaga oleh Allah akan tetapi untuk tafsirnya yaitu konsumsi manusia itu sendiri siapa yang mau menjamin keutuhan ataupun kebenaran tafsir itu sendiri sedangkan yang namanya tafsir disana itu ada banyak dan memiliki berbagai suju pandang serta memiliki seorang mufti yang menampilinya itu adalah manusia tentu ketika seperti itu kesalahan tafsir ataupun kesalahan memaknai itu tidak akan duput dari si pemberjemah itu sendiri tunggu akan sangat menjadi bahaya ketika gimana Indonesia ataupun orang-orang di Jawa itu sangat welcome dan tidak pernah mempermasalahkan ketika sesuatu keyakinan ataupun unsur-unsur kepercayaan masuk ke wilayahnya sehingga dari otoritas keagamaan atau kepercayaan itu sendiri mempunyai rencana-rencana ataupun kepentingan yang tersedukun bahkan itu sangat mengancam kenegaraan itu sendiri sehingga kita sendiri tidak memiliki benteng untuk menangkis ataupun menyaring tafsiran-tafsiran yang berwujud ideologi yang itu sebenarnya ditunjukkan untuk urusan politik kekuasaan dan sebagainya untuk menguasai bahkan untuk mengadopsi ideologi-ideologi yang berkepentingan untuk mengambil manfaat dibalik ayat-ayat ataupun terjemahan kita bersuji itu sendiri mari kita simak ulasan serta saksian dari Buya Syabur dan Ustadz Islah Bahrawi tentang pentingnya revisi tafsir Al-Quran selamat menonton dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga ketika kami mengupload video terbaru akan mendapatkan notifikasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Allah Masallala Sayyidina Muhammad Waala Ahli Sayyidina Wa Mualana Muhammad ini yang saya hormati Buya Syakur dan para alim para ulama yang ada dalam majlis ini ini memang saya beberapa dua hari terakhir ini diserang karena saya protes soal jihad istishhadiah yang disuarakan oleh Ustadz Abdul Somad ini saya protes sekali karena memang sama seperti seperti kata Buya tadi daunya Buya tadi memang ini manusia-manusia satu dimensi ini memang agak sulit kalau dalam dunia filsafat teorinya Markuse itu manusia satu dimensi ini memang sangat eksklusif dan hominem unius libri jadi bacanya hanya satu buku terus menganggap itu kebenaran mutlak ini kata Aquinas dan Ibn Rush juga Tahafud mengatakan orang yang paling bahaya itu kalau orang yang hanya membaca satu tafsir kemudian itu dianggap paling benar nah ini ini memang beberapa temuan dari kelompok-kelompok teror kelompok jihadis tanda kutip ini memang banyak sekali ditemukan terutama dalam surah taubah ayat 5 misalnya bismillahirrahmanirrahim nah ini ini masih oke lah sampai disini tapi yang ini kadang-kadang yang sering offset ini diterjemahkan memang faktulul musyrikina haithu nah wajadumuhum wakuduhum nah ini tangkap bunuh waksuruhum wah ini brutal sekali disini kesannya nah ini ini wakuduhum nah ini faintabu ada disclaimer faintabu wakumus sholata wakumus zakata fakhallusabilahum inallahu wakurur rahim dan juga ada kalau kalau yang ayat yang ayat 41 memang juga banyak dikutip sih memang ini menurut saya infiruh hikofan kuasrikolan wajad hidup wakumusikum fisabilillah dalikum khairan lakum inkuntum ta'lamun jadi kalau kalau yang ini mungkin ya masih normatif lah ya tapi ada beberapa tafsir-tafsir saya suka sekali mohon maaf saya suka sekali tafsir Al-Quran dari Leopold Leopold ini malaf orang Yahudi memang tapi kemudian masuk nama islam Muhammad As'ad yang kemudian menjadi menteri urusan agama di Pakistan kalau tidak salah ada beberapa kesalahan tafsir dari ketika ayat ini turun sebenarnya uniknya taubah ini kan turun pada tahun halo ya uniknya surat taubah ini memang turun pada pada tahun ke-9 hijriah ini ayat ini surat ke-9 dan jumlah ayatnya 129 ini 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 memang satu persoalan ketika orang tidak tahu konteks dari dimana ayat itu turun ini kan ayat ini turun ketika nabi kembali dari perang tabuk nah kalau lihat tabuk ini kan sebenarnya perang umat islam kalah disitu kalah dan bahkan utusan dari utusan dari kanjeng nabi itu dibunuh disitu sehingga nabi kemudian berpikir ini harus kekaisaran bizantium ini harus ditaklukkan disitu karena memang ini wilayah-wilayah bizantium ini daerah-daerah yang memang perlu tantangan untuk untuk ditaklukkan disitu lalu kemudian perang tabuk ini perang tabuk ini banyak sekali pandangan ahli sejarah yang mengatakan bahwa perang tabuk ini sebenarnya adalah perang yang tidak berdampak apa-apa kepada kedua pihak kalau kita lihat misalnya tulisan tulisan dari Mubarak Puri salah satu ahli sejarah dari India memang dia mengatakan perang tabuk ini adalah kelanjutan dari perang mutah yang dimana Heraklius sendiri dari kekaisaran bizantium itu tidak terima kalau islam ini meluas ke daerah sehingga dia kemudian berkolaborasi dengan kelompok Bani Udrah ini orang Kristen yang kemudian berkolaborasi dengan orang-orang bizantium untuk melawan orang islam melawan penetrasi orang islam nanti Bani Udrah ini masuk islam karena ditaklukkan oleh jenderal tadi Khalid bin Walid nah ternyata di dalam surat taubah sendiri itu diceritakan juga ada tiga orang yang tidak mau ikut berperang yang dianggap oleh nabi sebagai pengkhianat kalau melihat dari konteks historik ini sebenarnya memang surat taubah ini memang tidak didesain tidak dirancang untuk suasana damai seperti sekarang yang menjadi persoalan kan ketika ayat-ayat perang seperti ini surat madiniah ini dipakai dalam konteks negara yang majemuk negara yang damai negara yang sedang tidak dalam berperang dengan kelompok-kelompok lain baik yang berbeda keimanan maupun dengan kelompok-kelompok yang pada dasarnya meskipun seiman tapi tidak ada resistensi ini memang banyak sekali surat atau ayat 5 dan ayat 41 ini memang banyak sekali menjadi rujukan apalagi ini Al-Ma'idah ayat 44 ini dibahas oleh Syekh Usama Syed Al-Azari ini karena memang menjadi menjadi rujukan awal di dalam Fidil Al-Quran dan Ma'alin Filtori ini juga mungkin harus dibahas juga karena Syekh Usama Syed Al-Azari ini ini memang banyak sekali menggunakan rujukan dari penerjemahan di Al-Quran yang Syed ini karena memang selalu dijadikan sebagai alat penegas supaya orang Islam di berbagai negara ini harus jadi pemberontak ini takdir takdir dari Allah kalau menurut Syed Filtori jadi kewajiban-kewajiban membuat poliak-poliak revolusioner itu memang harus dimulai dari keyakinan terhadap penerjemahan Al-Midah yang 44 ini nah ini kemudian menjadi satu kesatuan kesalahan tafsir yang dilakukan oleh para pengebom ini yang 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 kemudian seperti kata Kiai dan saya juga sering katakan di beberapa forum bahwa kita ini kadang-kadang dipaksa untuk mengikuti ajaran tafsir-tafsir dari para memfasir di abad pertengahan tapi kaki kita ini ada di abad milenium nah ini kan terjadi paradoks anomali kontradiksi dan sebagainya termasuk juga Kiai konsep-konsep al-wal-wal-baroknya Ibnu Taimiyah di abad pertengahan dalam majmuh al-fatawa ini kemudian dijadikan untuk memusuhi siapapun yang berbeda orientasi baik orientasi politik orientasi keimanan atau bahkan orientasi ekonomi ini ini memang menjadi alat penegas saya sering ceritakan soal kejadian di Somalia antara kelompok al-sababak dan pemerintah Somalia padahal dua-duanya punya tafsir yang sama punya mahab yang sama punya agama yang sama suku yang sama bahasa yang sama tapi mereka berperang tidak pernah berhenti nah ini karena konsep al-wal-wal-barok ini diakui oleh menteri agama Somalia sendiri karena saya sering zoom conference dengan mereka ini memang konsep al-wal-wal-barok ini gimana cara memberantasnya saya bilang kamu coba deh bikinlah datur ulama di Somalia supaya al-wal-wal-barok ini tidak menjadi rujukan utama karena di Indonesia itu ulama-ulama ini sudah selesai dengan konsep al-wal-wal-barok nah ayat ayat 5 ayat 41 ini memang banyak sekali kita jumpai ketika saya berhadapan dengan teroris-teroris yang baru ditangkap bahwa dia seolah-olah punya kewajiban untuk menangkap memerangi bahkan juga memintai orang-orang musyrik menurut mereka orang-orang kafir menurut mereka dan orang-orang tohut menurut mereka untuk dibasmi dibinasakan sehabis-habisnya karena dianggap orang yang berbeda dan menolak untuk sama dengan mereka nah klaim-klaim kebenaran ini kan kemudian menjadi masalah ya ini juga termasuk bagaimana cara merumuskan secara epistemologi kufur itu apa musyrik itu apa dan juga orang-orang yang dianggap kafir terhadap berimanan lain ini juga harus dirumuskan ulang ini saya sepakat sekali karena kalau dari hasil temuan saya ketika berbincang dengan kelompok-kelompok teroris yang penganut wahabi garis keras ini memang rata-rata menurut saya terlalu tekstual terlalu letter laks dan memang itu dia adilul aklihnya tidak main memang tidak ada yang cerdas satu pun menurut saya termasuk kalau kalau saya interugasi berhadapan dengan mereka ini misalnya saya ngerokok wah mereka sudah resistensi mereka tidak mau ada ulama yang menghalalkan rokok itu tidak mau karena dianggap berbeda sementara kita ini kan rokok nah kalau saya berikan dalil-dalil dari ulama besar seperti anabulsi mereka mereka tidak mau terima itu nah hal-hal seperti ini perbedaan-perbedaan yang mereka pungkiri dan resistensi terhadap berbagai pandangan lain ini membuat mereka ini menjadi manusia-manusia satu dimensi yang saya bilang tadi nah ketika orang sudah terjebak dalam manusia satu dimensi memang mereka memaksakan bahwa dunia ini harus homogen dan harus monokrom semua tidak boleh berwarna nah kalau orang sudah menganggap warna ini adalah bentar karena tanda kutip ini benda harap nah ini memang agak sulit untuk mencongkel ideologi yang sudah mulai jadi jangkar di dalam kepalanya nah mungkin tugas kita mohon maaf Kiai ini harus memberikan pemahaman-pemahaman epistemologis termasuk juga pemahaman-pemahaman dari sisi bahasa penerjemahan-penterjemahan dan juga menggugah pemikiran-pemikiran yang rasional supaya kita betul-betul bisa memahami semua perbedaan dan bahwa tafsir-tafsir ini adalah lentur tafsir-tafsir ini adalah fleksibel bahwa Islam ini tidak kadang-kadang saya juga protes ketika kita berbincang dengan orang-orang salafi yang mengatakan ini salafus soleh gini loh salafus soleh yang kamu maksud itu maksudnya manusia-manusia abad pertengahan apakah kita harus mundur ke abad pertengahan sehingga Islam ini tidak boleh beradab dan tidak boleh fleksibel sampai hari tiamat saya bilang kita ini Islam ini harus betul-betul hidup dan terus lentur bukan mengubah ajaran agamanya tapi mengubah tafsir-tafsirnya ini dilakukan oleh Saudi hari ini dan akhirnya orang-orang pemeluk wahabi akhirnya menjadi menjadi ambigu mereka ini seolah-olah memang loh ternyata Saudi juga berubah dan kalau kita lihat perkataannya Muhammad bin Salman yang mengatakan loh saya tidak mengubah hukum agamanya saya mengubah tafsirnya ini dikatakan di Al-Arabiyah jadi kalau kita tonton videonya itu memang kalaupun Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup hari ini saya yakin juga dia ubah tafsir-tafsirnya nah ini ini mempertegas bahwa kita ini memang penganut tafsir-tafsir sampai saat ini dan ironisnya kalau kita memaksakan diri untuk menganut tafsir-tafsir yang menurut saya sudah tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi hari ini dengan klimatologi yang berbeda geografi geografi yang berbeda dan juga peradaban manusia yang berbeda nah ini mungkin perlu rumusan-rumusan yang dari toliak-toliak ini yang harus betul-betul membawa membawa Islam ini sebagai Islam yang bisa menjadi rahmat bagi si guru alam semesta bahwa Islam ini tidak identik dengan primitif tidak identik dengan keterbelakangan peradaban kita sepakat misalnya bahwa riba itu haram kita sepakat tapi kan tafsir tentang riba ini sangat multi interpretatif nah hal-hal seperti inilah yang kemudian kita tidak boleh berhenti dalam peradaban manusia kita harus hidup dengan rumusan-rumusan dan tafsir-tafsir baru saya saya betul-betul ya gak apa-apa saya mungkin Kiai dan saya sama sering dianggap liberal gara-gara terlalu unboxing seperti ini tapi ya agama ini memang harus dibawakan bahwa Islam ini tidak identik dengan tidak identik dengan dunia-dunia pemikiran yang primitif ini memang harus ada terobosan saya kira itu Kiai mohon maaf mohon maaf Kiai kurang lebihnya saya butuh arahan dan bimbingan terus dan Kiai terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gus Isla Bahrawi namanya sangat satu orientasi dengan Bu ya tentang tafsir yang keindonesian ini didorong terus Bu ya sehingga nanti ada tercari baru yang kemudian akan mencerdaskan kita semuanya sekarang saya berbicara sampai mulut saya berbusa-busa tapi kitab-kitab yang dibaca oleh anak-anak saya kitabnya itu tidak boleh menjawab salamnya orang non-muslim ya bagaimana ya saya sendiri ada Bapak Tikun itu orang Cina meninggal saya ta'ziah orang pada kaget ya kenapa biasanya ta'ziah sama orang non-muslim emangnya gak boleh dia orang baik waktu bikin masjid juga nyumbang bikin masjid dia nyumbang masa gak boleh ta'ziah jadi sikap permusahan itu sendiri adalah dari kesombongan persoalannya bahwa Islam pernah menjadi negara adik kuasa makanya produk-produknya gitu ya kecongkakan yang muncul nah ketika diserang oleh Holako Ajeng Iskan abad ke-12 abad ke-11 Islam nyungsep sampai sekarang sudah tidak produktif lagi yang lucu lagi bahwa penafsir itu dianggapnya final dan mereka tidak menerima adanya perbedaan kalau berbeda berarti salah dan itu menjadi menjadi perusahaan jadi kaku ini perusahaan jadi kaku ini gimana caranya nah gitu jadi artinya bahwa mereka mesti tahu bergaul dengan bahasa itu ini bukan ilmu fisika partikel ya ini bahasa yang sangat lentur sekali perbedaan waktu ngomong ngomongnya dimana dimana dengan siapa tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan makna yang pasti namanya lafat itu hanya sebagai simbol-simbol jumlah simbol-simbol menunjukkan satu makna yang tidak jelas duduk itu maknanya apa tidak jelas kecuali Hasan duduk di kursi artinya bokongnya nempel di kursi tapi kalau Belanda menduduk ke Indonesia bokongnya dimana kartu penduduk kartu bokong gitu nanti berebut kedudukan berebut bokong nanti seorang pengacara mentah keterangan supaya diceritakan dari awal ceritanya supaya tahu duduk perkaranya jadi bokongnya perkara begitu ini persoalannya setelah kalimat sempurna pun itu tetap maksudnya apa makanya bertanya kepada yang semakin kita mengenali pembicara semakin paham apa yang dibicarakan jadi orang yang paham firman Tuhan adalah orang yang sudah kenal Tuhan makasih banyak terima 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 terima